Oke, Ezra mengiakan lalu pergi dari kantornya. Dia belum bisa memastikan apakah Kevin akan pulang bersama dengannya ke kota Leicester karena Kevin belum memberikan jawaban. Kalau ditolak, maka dia juga tidak akan memaksa, dan lengan kina sudah hampir sembuh. Kalaupun nanti ada bekas luka, maka dia pasti akan memikirkan cara supaya kulitnya bisa kembali seperti dulu. Malam itu sewaktu Ahri mendapat kabar itu melalui telepon, dia merasa tidak percaya. Apa kau bilang? Laki-laki itu akan meninggalkan kota Zaun dalam dua hari ini dan pulang ke kota Leicester? Ya, dia juga bertanya padaku apakah mau pulang bersama. Kevin memberi tahunya dengan nada datar, sialan, Ahri mengutuk dalam hati. Rencananya baru berjalan separuh dan luka kina masih belum sembuh, dan dia tidak menyangka kalau Ezra akan kembali ke kota Leicester secepat itu. Orang-orangnya kebanyakan berada di kota Zaun, dan beberapa ini banyak pembunuh yang berkeliaran di sana. Kemarin dia tidak sengaja berpapasan dengan seorang pembunuh dan dia merasa ketakutan seperti melihat dewa kematian. Dalam situasi seperti ini sangat jelas kalau dirinya tidak bisa bergerak sedikitpun, dia harus menunggu hingga kondisi membaik. Kota Leicester adalah wilayahnya Ezra, kalau membiarkan mereka kembali ke sana maka mereka semakin sulit menghadapi kina. Setelah mempertimbangkan pro dan kontranya, Ahri memberi perintah dengan dingin, kamu jangan ikut ke kota Leicester dulu, pikirkan cara untuk menunda hal tersebut tiga sampai empat hari. Bisa dibilang sekarang Kevin adalah orang kepercayaannya, dia menggunakan Kevin untuk menghindar dari kejaran para pembunuh dan melarikan diri dari negara air, jadi untuk sementara waktu dia tidak mungkin membiarkan Kevin ikut dengan Ezra ke kota Leicester. Kevin tidak segera menjawab, dia terdiam sekitar dua menit lalu berkata, aku sudah tahu, paling lama empat hari. Empat hari sudah cukup, Ahri tersenyum puas mendengar jawaban itu. Dia pasti akan merencanakan semuanya dalam waktu empat hari dan membuat kina tidak akan bisa meninggalkan kota Leicester dalam keadaan hidup. Keesokan harinya Kevin datang ke rumah sakit lalu mengecek kondisi kina dan memberikan obat, kemudian memanggil Ezra ke ruang tunggu. Aku bisa ikut denganmu ke kota Leicester, namun karena masih ada beberapa hal yang harus aku selesaikan di sini, jadi aku butuh waktu sekitar tiga sampai empat hari. Dia berbicara tanpa menetap Ezra secara langsung. Ezra meliriknya dengan tatapan acuh-ta'acuh, instingnya yang tajam berkata kalau lelaki ini bertingkah aneh. Boleh saja, dia langsung setuju dan meneruskan perkataannya, besok aku dan istriku akan pulang lebih dulu ke Leicester, kamu bereskan dulu pekerjaanmu baru nanti menyusul kami. Tuan Okto, pengobatan nyonya tidak boleh terhenti karena akan mempengaruhi pemulihannya, kalau Anda tidak buru-buru, bisakah menunggu saya dua hari? Dia tidak menyangka kalau Ezra akan menjawab seperti itu, maka dia segera memberikan saran. Ezra menatapnya lekat-lekat selama beberapa detik dan akhirnya dia mengiyakan permintaan Kevin. Baiklah, kami akan menunggumu dan pulang ke Leicester bersama-sama. Selesai berkata, dia langsung pergi. Kevin menatap pintu yang tertutup sambil bergumam dalam hati. Dia sudah memberikan petunjuk pada lelaki itu, Ezra pasti akan waspada. Dia tahu dengan jelas kekuatan Ahri, kalau lelaki ini waspada maka Kina tidak akan terluka. Kenapa dia setuju dengan permintaan Ahri adalah karena dia ingin meminjam tangan Ezra untuk berhadapan dengan Ahri. Dengan kata lain, dia telah bekerja sama dengan Ahri selama bertahun-tahun. Dia juga sering membantunya, akan tetapi tidak bisa dibilang teman, jadi lebih kehubungan kerja sama biasa saja. Sekarang Ahri menginginkan Kina mati. Hal ini malah membuatnya merasa marah sehingga dia tidak ragu-ragu membuat jebakan untuk balik menyerang Ahri. Namun hingga saat ini dia masih belum tahu perasaan macam apa yang membuatnya marah dan gembira, perasaan yang bisa mengontrol perilakunya, sebenarnya ada apa dengan dirinya. Kevin tahu dengan jelas kalau beberapa hari lagi Ahri akan melancarkan aksinya dan Ezra tidak mungkin menganggap seakan-akan tidak terjadi apa-apa dan membiarkan dia pergi ke kota Leicester. Kelihatannya dia harus mempersiapkan pengobatan Kina lebih awal, jadi kalau dia tidak ikut pergi ke Leicester maka pengobatannya tidak akan terhenti dan luka di lengannya akan sembuh seperti semula. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di rumah sakit, Kevin pergi ke hotel. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling hotel untuk memastikan tidak ada yang mencurigakan, barulah dia menelpon Ahri. Ezra setuju kalau jadwal kepulangannya diundur 3-4 hari. Tutur katanya dingin seperti robot yang sedang memberi laporan. Bagaimana cara kamu mengatakan padanya? Apakah dia curiga? Ahri bertanya dengan hati-hati. Kevin menjelaskan semuanya dari awal hingga akhir pada Ahri. Aku bilang kalau masih ada urusan di kota Zaun yang harus diurus, dan aku butuh waktu 3-4 hari. Tadinya dia berencana untuk membawa pulang Kina lebih dulu, akan tetapi aku menyarankan supaya pengobatannya jangan terhenti, jadi kalau dia tidak buru-buru aku memintanya untuk tinggal 2 hari. Kemudian dia mempertimbangkannya dan setuju. Baik, aku sudah tahu. Ahri merasa alasan yang dipergunakan oleh Kevin sangatlah sempurna. Kevin masih ada urusan, sehingga tidak bisa ikut ke Leicester. Sedangkan Ezra sangat menjaga Kina, ditambah lagi dengan saran lebih baik pengobatannya jangan terhenti, sehingga dia memutuskan untuk tinggal. Dia percaya Ezra tidak mengetahui kalau Kevin adalah orang kepercayaannya, ditambah lagi akhir-akhir ini Kevin merawat Kina dengan sepenuh hati dan tidak berniat jahat. Maka Ezra pasti tidak akan menyadari kalau Kevin adalah orang yang berbahaya. Kali ini dia rela salah membunuh seribu orang dan tidak akan membiarkan Kina lepas dari tangannya. Beberapa hari kemudian, selain pergi ke kamar Kina untuk memeriksa dan memberikan pengobatan, sisa waktu Kevin banyak dihabiskan di kantornya, tidak ada yang tahu dia sedang apa karena dia mengunci pintunya. Kina hanya bertanya kenapa jadwal pulangnya mundur dua hari. Ezra menjelaskan kalau Kevin masih ada urusan di kota jadi mereka menunggunya untuk pulang bersama-sama. Kina pun tidak berkomentar apa-apa. Dikarenakan kepergian Albert yang sampai sekarang belum ada kabar, Kina merasa sedih dan tidak berminat mengerjakan sesuatu. Empat hari telah berlalu dengan cepat. Hari ini Ezra dan yang lainnya pulang ke kota Leicester. Kevin telah menerima kabar dari Ahri sejak dini hari, dia bilang sudah boleh mundur akan tetapi harus mencari alasan di dalam perjalanan menuju bandara, dan sementara ini jangan membuat Ezra curiga. Sedangkan Kevin bilang pada Ezra kalau dia akan mengunjungi seorang teman lama dan kebetulan tempatnya searah dengan perjalanan menuju bandara, jadi dia tidak pergi bersama dengan mereka dan langsung berkumpul di bandara saja. Ezra setuju. Esok paginya, Ezra membantu mengurus administrasi untuk keluar dari rumah sakit dan membawa sekelompok pengawal meninggalkan rumah sakit. Begitu melangkah keluar dari rumah sakit, Ezra bisa merasakan hawa membunuh yang dingin di sekelilingnya, sorot matanya menyapu ke empat penjuru, dia menggendong anak dengan satu tangan, lalu tangannya yang lain merangkul pinggang istrinya dengan erat. Apakah akhirnya mereka datang juga? Dia berbisik pelan di telinga istrinya, kemudian naik ke mobil dengan cepat. Meskipun Kevin tidak berangkat ke bandara bersama mereka, tapi Ezra sama sekali tidak khawatir Kevin akan melarikan diri. Awalnya Ezra tidak menyadari bahwa Kevin merupakan orang yang berbahaya, karena jika Kevin ingin bertindak pada kina, Kevin sudah bertindak saat berada di pantai. Kemudian dalam waktu dekat-dekat ini, Kevin juga sangat serius dalam mengobati luka bakar yang ada di lengan kina. Hingga beberapa hari yang lalu, Ezra mengundang Kevin untuk kembali ke kota Leicester bersama dengannya. Sikap Kevin menimbulkan kecurigaan Ezra. Perlahan-lahan teringat bahwa Kevin muncul di desa nelayan pada hari kedua di mana kina menghilang. Kemudian pada saat itu, Ahri masih terjebak di kota Zaun, sampai sekarang ini masih belum menemukan jejaknya. Tetapi ada satu hal yang membuat Ezra tidak bisa mengerti, yaitu jika Kevin merupakan orang yang berpihak pada Ahri. Sebelumnya saat berada di pantai, Kevin tidak mengenali kina, ini juga sangat masuk akal. Tetapi beberapa hari ini, Kevin mempunyai kesempatan untuk bertindak pada kina. Tetapi Kevin tidak melakukannya. Tapi masalah yang terjadi pada hari ini pasti ada hubungannya dengan Kevin. Di jalan tol yang menuju bandara, Ezra memanipulasi setir dengan Mahir, bagian depan dan belakang mobil Ezra diikuti oleh mobil dari penjaga Tane. Ezra melihat ke belakang melalui kaca spion. Kemudian melihat ada mobil hitam yang muncul di belakangnya. Ezra seketika meningkatkan kewaspadaannya. Target sudah muncul. Bersiap untuk melakukan pertempuran. Tunggu perintahku untuk bertindak. Ezra memerintah melalui headset Bluetooth. Setelah berbicara, Ezra terus mengemudi. Seolah-olah tidak ada sesuatu yang terjadi. Dua atau tiga menit sudah berlalu. Band mobil tiba-tiba meledak karena tembakan. Ezra segera menghentikan mobilnya di tepi jalan. Kemudian beberapa mobil hitam langsung mengepung dua sisi dan menutupi jalan keluar Ezra. Pada akhirnya, ada sekitar tujuh atau delapan belas mobil mengepung mobil Ezra dan juga penjaga tani. Ada sekitar empat puluh atau lima puluh orang yang berjalan turun dari mobil. Semuanya menodongkan senjata ke arah mereka. Orang yang ada di dalam mobil segera turun. Kalau tidak kami akan meledakkan mobil kalian. Orang yang memimpin itu langsung berteriak. Dikatakan bahwa pria yang ada di dalam mobil itu merupakan pelaku utama yang menghancurkan perdagangan narkoba mereka beberapa hari yang lalu. Banyak saudara yang meninggal. Kemudian juga ada yang ditangkap dan masuk ke penjara. Sekarang pria ini sudah ditangkap oleh mereka. Mereka tidak akan berhenti jika tidak membunuh pria ini. Ezra yang duduk di dalam mobil sama sekali tidak takut bahwa pihak lawan yang akan tiba-tiba menembak beberapa hari ini. Ezra secara pribadi mengirim mobil anti peluru yang bertingkat tinggi ini dari kota Leicester. Armor saja memiliki berat beberapa ton dan mencapai standar keamanan anti peluru VR6, VR7 yang dapat menahan ledakan beberapa granat secara bersamaan. Sedangkan untuk ban mobil, Ezra yang sengaja menggantinya dengan ban biasa. Kalau tidak pihak lawan sama sekali tidak mungkin bisa meledakkan ban dengan satu kali tembakan. Setelah tinggal di dalam mobil selama beberapa menit, Ezra baru memberi perintah, laksanakan. Begitu perkataannya jatuh, terdengar suara tembakan dari belakang orang-orang itu, pihak lawan sepertinya tidak menyangka bahwa akan diserang secara tiba-tiba, pihak lawan seketika berbalik badan untuk melawan. Saat ini, Ezra segera berjalan turun dari mobil dan bergabung dalam pertempuran. Setelah beberapa pengedar narkoba merasa sangat panik, mereka tidak lupa bahwa target hari ini merupakan Kina. Selama mereka bisa menangkap Kina, pria ini akan menyerah dengan patuh. Oleh karena itu, setelah melihat Ezra berjalan turun dari mobil, mungkin karena Ezra terlalu bersemangat untuk bertarung, jadi tidak sempat untuk menutup pintu mobil. Mereka melihat seorang wanita duduk di dalam mobil dan menggendong seorang anak. Sesuai dengan instruksi dari atasan, mereka segera menebak bahwa wanita itu merupakan target mereka, jadi beberapa orang segera mendekati mobil itu. Pengedar narkoba yang berada di paling depan belum sempat untuk mengancam. Pengedar narkoba itu sudah ditendang keluar oleh wanita yang ada di dalam mobil itu. Pengedar narkoba itu memutarkan bola matanya dan pingsan. Kemudian wanita itu dengan tenang membuka pintu mobil, berjalan keluar dari mobil, membuang barang yang ada di tangannya, menepuk debu yang ada di tangannya beberapa kali, matanya yang dingin penuh dengan aura pembunuhan. Bunuh satu orang mendapatkan uang sebanyak 400 juta, tangkap satu orang yang hidup mendapatkan uang sebanyak 600 juta. Ezra berkata pada wanita itu dengan nada yang dingin. Wanita ini merupakan salah satu pembunuh dari luar negeri yang bergabung ke kota Zaun, karena bentuk tubuhnya sangat mirip dengan Kina. Jadi Ezra terinspirasi oleh rencana melarikan diri yang licik dan strategi mengalihkan perhatian musuh yang digunakan oleh Albert sebelumnya. Ezra mempekerjakan wanita ini, menyuruh wanita ini untuk berpura-pura menjadi Kina, kemudian menemaninya untuk membuat drama ini. Dua miliar, aku akan membantumu untuk menyelesaikan semuanya, aku akan berusaha untuk membiarkan mereka tetap hidup. Wanita itu bernegosiasi dengan nada dingin. Baik, Ezra menyetujuinya tanpa mengedipkan mata. Bagaimanapun juga keluarga Okto memiliki banyak uang, Ezra terlalu malas untuk bertindak. Jika Ezra terluka sedikit, Kina tidak hanya akan sedih, tapi juga akan marah. Setelah mendengar percakapan mereka berdua, pengedar narkoba tiba-tiba berteriak ketakutan. Gawat, kita sudah jatuh ke dalam perangkap. Ezra segera membalikkan badan dan menahan salah satu dari mereka, mengarahkan pistol ke kepala orang itu, segera hubungi bosmu. Jangan berharap, pria itu menolak dengan tegas. Begitu melihat pria itu menolak, Ezra tidak membuang waktu, Ezra langsung memukulnya dengan pistol, pria itu langsung pingsan. Meskipun Ezra belum pernah melihat wajah beberapa orang ini, tapi Ezra sudah memberantas peredaran narkoba selama bertahun-tahun. Ezra cukup berpengalaman, hanya melihat sekilas saja, Ezra bisa melihat bahwa beberapa orang ini merupakan pengedar narkoba. Oleh karena itu, Ezra tampaknya sudah bisa menebak siapa penghasut yang ada di balik layar. Kevin seharusnya merupakan orang dari penghasut yang ada di balik layar itu. Begitu membicarakan Kevin, Kevin sudah tahu bahwa dirinya sendiri diikuti setelah meninggalkan hotel, tapi Kevin sama sekali tidak panik. Kevin tahu bahwa jika dirinya sendiri langsung pergi ke bandara, bawahan Ezra pasti tidak akan melakukan sesuatu padanya, tetapi tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi padanya setelah pergi ke kota Leicester. Jika Kevin melarikan diri di tengah jalan, bawahan Ezra seharusnya akan segera bertindak padanya. Setelah berpikir, Kevin memutuskan untuk menyingkirkan beberapa penjaga tane yang mengganggu itu di tengah jalan. Tapi saat Kevin menyingkirkan penjaga tane yang dikirim oleh Ezra, Kevin mengorbankan dirinya, sehingga terkena luka tembak di tangannya. Setelah menyingkirkan penjaga tane itu, Kevin menemukan tempat untuk bersembunyi. Kevin segera menghubungi Ahri. Sebenarnya Kevin ingin mencari tahu keadaan yang sedang terjadi dari Ahri sendiri. Aku diikuti oleh bawahan Ezra, tapi sekarang sudah menyingkirkan beberapa orang itu. Tanganku hanya terluka sedikit. Bagaimana dengan keadaanmu di sana? Kevin berkata dengan nada tenang, seolah-olah sedang membahas urusan orang lain. Kevin sama sekali tidak bertanya pada Ahri, bagaimana cara untuk melawan Kina, tapi jika Kevin tidak salah menebak, Ahri seharusnya sudah menggunakan semua kekuatannya di kota Zaun. Ahri tidak menjawab pertanyaan Kevin, memikirkan berita yang didapatkan dari bawahannya yang belum lama ini, mengatakan bahwa mereka sudah jatuh ke dalam perangkap Ezra, mengatakan bahwa Kina sama sekali tidak berada di mobil yang sama dengan Ezra, tapi ada seorang wanita yang mirip dengan Kina di dalam mobil, dan wanita itu sangat kuat. Kemudian juga mengatakan bahwa wanita itu masih mengatakan 2 miliar untuk menyelesaikan semuanya, dan berusaha untuk membiarkan mereka tetap hidup pada Ezra. Tapi yang bisa dipastikan adalah orang yang menyamar sebagai Kina bukanlah salah satu dari penjaga tani, karena penjaga tani tidak akan meminta uang pada atasannya. Wanita itu bukan penjaga tani, tapi wanita itu sangat kuat. Dalam waktu sesaat Ahri tidak bisa menebak dari mana Ezra menemukan wanita itu. Pada akhirnya, Ahri yang tidak tahu di mana terjadi kesalahan, hanya bisa berkata pada Kevin, kamu kembali dulu, jangan sampai diikuti.